Bagaikan matahari yang kini telah terbenam, puncak dimana betapa bersinarnya karir Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga digandrungi oleh banyaknya penggemar, kini harus ternoda dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan Bilar terhajak Lesti. Adanya kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar nampaknya sangat berdampak besar pada nasib yang kini sedang dialaminya. Saat ini diketahui Bilar telah banyak ditinggalkan oleh para fans hingga mendapat sebuah kecaman dari KPI dengan dilarangnya pelaku KDRT untuk tidak lagi diberikan panggung untuk tampil di layar TV maupun radio. Tidak cukup sampai di situ, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bilar pun turut menimbulkan jampak penurunan yang begitu drastis dalam bisnis saham Metaverse-nya bersama salah satu pengusaha ternama, Rudi Salim. Lantas, seperti apakah tanggapan Jevi Rahmawati selaku pakar media sosial dalam melihat fenomena yang terjadi belakangan ini yang menimpa karir dari seorang Rizky Bilar? Terima, terkait dengan kasus KDRT yang memang menimpa salah satu selebritis dan kemudian disusul dengan aksi beberapa follower yang kemudian menghentikan dukungannya yang bisa kita amati dari jumlah follower dari sosok yang sedang mengalami masalah. Memang menariknya dalam konteks Indonesia, budaya boycott atau yang biasa dikenal dengan istilah cancel culture itu bukan menjadi budaya yang kuat di negeri ini. Di Indonesia, masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat lentur dan fleksibel gitu ya. Jadi ketika ada satu kasus yang menimpa, itu tidak sekonyong-konyong atau tidak kemudian secara serempat masyarakat langsung kemudian menarik dukungannya. Nah ini sebenarnya satu sisi, ini menunjukkan bahwa praktek praduga tak bersalah itu cukup baik dilakukan di negeri ini gitu ya. Artinya ketika seseorang belum apa namanya mendapatkan keputusan hukum yang tetap, maka oleh pengadilan, maka tentu saja kita tidak boleh kemudian mempunyai seseorang itu bersalah atau tidak. Menyampaikan himbauan yang isinya adalah meminta lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang pada pelaku KDRT. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kami melihatnya ini adalah komitmen lembaga penyiaran yang sangat tinggi terhadap isu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Memang ini pertanyaan yang spekulatif yang belum tentu bisa dijawab, tapi berdasarkan kasus-kasus lain terkadang yang menariknya adalah beberapa brand justru uniknya ketika seseorang bermasalah itu tetap kemudian menjadikan tokoh tersebut, sosok tersebut sebagai pengiklannya, sebagai sosok iklannya. Ini yang menarik. Sepertinya sih gitu ya, karena ya tapi kita gak pernah tahu ya maksudnya rezekikan Tuhan yang atur gitu. Tapi kalau memang untuk saat ini sih kelihatannya seperti itu. Untuk Bilar sendiri gitu, sangat disayangkan gitu. Ya karil lo tuh ya sampai disini dulu ya Bilar karena ini akibat perbuatan lo sendiri. Karil lo tuh ya sampai disini dulu ya Bilar karena ini akibat perbuatan lo sendiri. Di kalah rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang saat ini sudah di ujung tanduk, hal itu nampaknya membuat sebagian banyak orang dibuat kecewa atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bilar terhadap Lesti. Dan itulah yang kini juga dirasakan oleh Indra Bekti, sebagai salah satu saksi kunci yang turut mengamati peningkatan karir yang dialami oleh Rizky Bilar pasca resmi mempersunting Lesti sebagai istrinya. Tidak menyangka dengan berbagai macam pengorbanan Lesti yang justru berakhir dengan tindakan KDRT. Indra Bekti pun nampaknya juga ikut geram melihat kerabat dekatnya tersebut, justru mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak seharusnya diterima sebagai mestinya pasangan suami istri. Lantas, seperti apakah bentuk kekecewaan Indra Bekti atas adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar? Dia sedih banget ya, pastinya sedih banget. Untuk Lesti-nya sih pasti sedih ya, karena anak sekecil itu yang sudah berjuang mati-matian dari awal nolnya dia, terus ternyata harus dibeginikan oleh orang yang terdekatnya malah. Ya, kesal juga dan kecewa juga sama Bilar kalau memang ternyata ini terbukti bersalah. Ya, tadinya awalnya nggak percaya gitu. Masa sih? Tapi kan nggak mungkin ya kalau semacam settingan atau apa gitu kan, karena ada laporan yang dari kepolisian yang segala macam, bahwa ini udah serius ini. Dan ya, wah udah semakin jelas kan gitu perkaranya. Jadi ya kita tinggal melihat seperti apa nanti proses hukumnya ya gitu. Ya, kita tahunya sih memang dari media juga sih gitu. Asisten aku yang bilang, Kak, udah tahu belum? Apaan gitu? Itu Lesti, kenapa Lesti? Ngelaporin Bilar gitu. Ketanya, ha? Udah akhirnya pas hari itu ya malamnya dia melaporkan, kan besok langsung keluarkan sudah beritanya. Langsung aku lihat dari media gitu. Ya, gitu sih dari media. Aku mencoba hubungin dua-duanya lah ya. Waktu itu Bilar juga, kelelesi juga gitu. Ya, belum ada tangkapan gitu waktu itu. Ya, kalau untuk cerita ke aku sih, untuk saat ini belum ada apa-apa. Belum ada cerita apa-apa. Dan aku juga masih sibuk banget sih untuk mengerjain hal-hal yang lain gitu. Jadi, nggak yang fokus untuk nanya-nanya tentang ini juga gitu kan. Jadi, ya, aku sama ke Irvan atau ke teman-teman yang lain belum terlalu memperbincangkan ini. Paling ya kalau misalnya, apa, kita lagi mau syuting gitu. Entah dari mana gitu, teman-teman ada, apa, ya mungkin ada kru atau apa gitu yang mungkin memperbincangkan ini. Dan kemudian juga aku juga, apa namanya, membawakan sebuah acara yang juga membicarakan tentang ini. Jadi, ya, sedikitnya tahu dari memang, dari sumber-sumber, dari media-media tersebut ya, gitu. Ya, dari Irvan kan memang sedih banget ya, gitu. Dilihat dari konten-kontennya dia, gitu. Yang dari, apa namanya, awalnya untuk wanti-wanti ya, sampai dari, apa namanya, mereka berempat video call ya kan, gitu. Bareng-bareng, Soeimah, Lesti, Suma, Bilar juga, sama Irvan juga, gitu kan. Ya, segitu dekatnya mereka, gitu. Dan, apa, selanjutnya juga, banyak yang, ya, waktu itu juga, apa, Irvan itu sempat nangis juga ya, ngomong sama Bilar itu di vlognya Irvan, gitu. Maksudnya jangan sampai lo macem-macem, jangan sampai macem-macem, gitu. Pastinya akan sangat, ya, kecewa banget ya, gitu. Ya, kalau memang ini sudah seperti itu ya, ini kan nggak main-main, gitu loh, yang namanya KDRT itu. Dan di dalam pasal yang ada di KPI itu sendiri, bahwa orang-orang yang sudah melakukan KDRT, diduga KDRT, baru diduga aja, udah dibuat seperti ini, gitu kan ya. Jadi, apa, sepertinya, ya, ini suatu hal yang tepat sih, menurut aku, gitu, karena supaya ini buat efek jera juga, dan supaya jangan dia main mungkin entah di mana-mana di berkuar-kuar, macem-macem atau apa, gitu kan. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, ini mungkin yang dijaga, ya, perasaan. Satu sih, perasaan korban, gitu kan. Perasaan keluarga korban, gitu. Itu agar supaya dia tidak diberikan tempat untuk dia bisa mungkin, ya, di TV, tampil di TV atau di radio, gitu. Jadi, ini keputusan yang tepat, dan, ya, Bilar harus mempertanggungjawabkan ini, ya, gimana ya, pasti geram ya. Semua orang banyak yang geram, sahabat-sahabat lesti, geram, maksudnya juga saya juga geram, gitu ya. Maksudnya, hanya kakecewa lah, ya, gitu. Karena kan kita selalu jagain, ya, jagain dede, awas, loh, awas, loh. Lu jangan sampai nyakitin dede, gitu kan, ya. Jauh, kok.